Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mikaela, bisa dengar suara ini? Oke, nah hari ini, sore ini mata pelajarannya pendidikan keluarga negaraan atau PPKN. Nah bisa lihat kan lah di layarnya Mikaela dengar suara, bisa, bisa. Oke, nah disini materinya tentang keberagaman. Ini masih ada sebenarnya kaitannya sama, kaitannya sama yang materi di pagi, Pak Dinaq lah. Masuknya kan lah, itu sama Lonaq. Mikaela jelas aja Lonaq dengar suara itu. Nah ini kawannya Nida sudah masuk. Mikaela sudah ada kawannya lah. Oke Nida, Assalamualaikum. Halo, Nida, Assalamualaikum. Bisa dengar suara Ibu lah, Nak? Micnya dihidupkan aja. Itu sudah masuk. Pak Zia, Nida, Rahma. Oke, sambil Ibu jelaskan, Nak lah. Nah disini ada gambar. Mikaela bisa lihat gambarnya, Nak? Nah, kita amati gambar di samping. Nah disini ada gambar tiga orang, tiga orang yang sedang berada di pohon. Itu ada Mikaela ya lah, ada Mikaela, ada Nida. Nah ada temannya Mikaela, jadi ada tiga orang disini. Nah ini masih ada kaitannya sama yang materi pagi tadi. Jadi cara berpakaian orang berbeda-beda. Jadi ini masih masuk di teknologi sandang tadi kan? Nah cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi yang pakai kerudung itu namanya Siti, Nak lah. Nah, Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Nah itu temannya si Lani sama Dayu itu nggak pakai kerudung. Pakai kaos sama celana selutut. Nah meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Jadi tidak masalah anak lah, mereka saling menghargai. Oke, jadi itu kalau kita temui biasanya kawan-kawan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, mungkin Mikaela ada punya teman. Nah cara berpakaiannya mungkin berbeda dengan Mikaela. Sama dengan Nida. Nah mungkin Nida dengan teman-teman tetangganya. Nah jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan. Jadi kalau kita menghargai perbedaan yang ada, itu tidak akan terjadi pertengkaran, pertikaian, perselisihan. Karena kita bisa saling menghargai perbedaan yang ada. Ini khususnya masalah berpakaian. Banyak masih perbedaan-perbedaan yang ada, nak lah. Bisa masalah hobi, masalah hobi. Masalah Mikaela. Mikaela hobinya apa, nak? Hobi. Hobi, hobi, nak. Hobi. Gambar. 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 Mikaela. Mikaela. Mikaela nyalakan aja, Nida lah. Oke. Nah kalau Nida, hobinya apa, nak? Warna. Warna. Nah jadi mirip nih sama Mikaela. Mikaela menggambar, Nida mewarna. Ini sama bidangnya. Bidang kesenian, nak lah. Nah itu ada perbedaan kan. Lalu masalah makanan favorit. Kalau Mikaela makanan favoritnya apa? Mikaela makanan favoritnya apa? Tosis naga. Tosis naga. Kalau Nida apa, nak Nida? Makanan favoritnya apa? Kebat. Kebat. Nah itu ada perbedaan lagi kan dari hobi, tadi dari makanan favorit. Nah lalu mata pelajaran favorit. Nah kalau Ibu tanya, Mikaela paling senang di sekolah mata pelajaran apa, nak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau Nida, pelajaran favoritnya apa, nak? Fikih. Fikih. Nah jadi ada perbedaan lagi nih. Mikaela suka bahasa Indonesia, Nida suka Fikih. Nah itu masih banyak lagi hal-hal yang perbedaan yang ada di sekitar kita. Itu baru dua orang nak lah, belum lagi yang ada di kelas kita kan orangnya banyak. Biasanya ada 30, ada 20. Nah itu 20 orang tuh pasti beda-beda kesukaannya, hobinya tadi. Cita-citanya beda. Nah kalau Ibu ingat masih tadi, Mikaela cita-citanya jadi koki, si Nida jadi poloan ya kan? Nah. Oke. Jadi harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Kita lanjut. Nah. Ini manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai. Tetap tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang tinggal di desa. Nah itu ada perbedaan lagi kan. Kalau di perkotaan biasanya lingkungannya kan lalu lintasnya padat, macet, biasanya gedung-gedung bertingkat, sering ditemui di perkotaan. Nah kalau di pedesaan biasanya itu, kalau di pedesaan banyak masih tumbuhan-tumbuhan hijau, nak lah, kegugungan, biasanya udaranya lebih sejuk. Nah itu kalau di pedesaan. Nah sebagian teman-teman mau ada yang hidup di tepi sungai, mereka pandai berenang, mereka pandai meluncur di dalam air. Kalau Mikaela bisa berenang lah anak? Simpa. Nah kalau tidak, misalnya anak berenang. Ada. Belum, ya nanti belajar. Gak apa-apa. Nah jadi biasanya kalau yang tinggal di daerah perairan, yang dekat pantai itu biasanya bisa, kemungkinan besar bisa dalam hal berenang lah beda dengan yang tidak tinggal di tepi pantai. Kita lanjut. Nah jadi setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, pemalu, mungkin kawan-kawan pilihan di kelas, nak lah, nah ada yang pendiam, ada yang pemalu. Lalu ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Nah itu karakternya pasti beda-beda di dalam kelas, ada 30 orang, 30 orangnya itu pasti beda-beda sikapnya, karakternya. Nah sifat ini termasuk salah satu bentuk dari keberagaman juga. Nah selain tadi hobi, selain cita-cita, nah jadi sifat juga merupakan bentuk keberagaman. Bahkan anak yang kembar aja, nak lah. Nah itu beda, kada mesti sama persis sifatnya itu pasti berbeda. Nah itu yang kembar, apalagi kita yang tidak kembar, nah itu macam-macam karakternya, sifatnya. Di rumah Pian ada lima anggota keluarga, ayah, ibu, misalnya Pian, adik sama kakak, nah itu lima orang itu karakternya pasti beda-beda. Ada yang suka marah-marah misalnya, ada yang senang bercanda mungkin, nah itu beda-beda. Nah berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Yang pertama, jenis sifatnya sopan. Nah ciri-cirinya, kalau orang sopan ini menghormati setiap orang. Jadi entah itu yang tua, yang muda, itu dihormatinya. Kalau yang tua dihormati, kalau yang muda menghargai yang muda. Sombong, nah ini ada lagi sifat sombong. Ini salah satu sifat negatif, nak lah, yang tidak boleh kita terapkan. Jadi ini ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Nah jadi merasa dia paling baik lah istilahnya dari kawan-kawannya, itu tidak boleh kita terapkan. Lalu keras kepala, nah ini negatif juga. Kenapa? Ciri-cirinya di sini tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah itu misalnya kalau berkelompok, Mikayla sama Nida di sekolah, itu kalau berkelompok itu kan ada lima orang, biasanya dalam satu kelompok atau empat orang. Nah di dalam kelompok itu pasti beda-bedakan pendapatnya. Nah tidak bisa sama semuanya. Nah jadi sebagai anak yang baik, kita tidak boleh keras kepala. Jadi harus bisa mendengarkan pendapat kawan-kawannya yang beda tadi, yang empat orang selain Pian tadi. Nah walaupun Pian ibaratnya punya pendapat yang berbeda juga, yang dianggap sudah bagus ibaratnya pendapatnya. Nah jadi harus tetap didengarkan kawan-kawannya. Apalagi kalau di kelompok itu ada yang akademiknya yang tinggi dibandingkan kawan-kawannya, itu biasanya lebih mau menang sendiri, karena dia merasa rankingnya di atas kawan-kawannya. Nah itu nggak boleh naklah harus tetap didengarkan pendapat kawan-kawannya. Nah lalu rendah hati, sifat keempat. Nah ini selalu menghargai orang lain. Jadi ya tadi ada hubungannya sama yang sifat sebelumnya, karena kepala tadi kan tidak menanggarkan pendapat orang lain. Nah jadi kebalikannya ini rendah hati ini menghargai orang lain. Artinya kita bisa menerima pendapat teman yang berbeda tadi. Lalu yang kelima, ada sifat humoris. Nah kalau yang humoris ini senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Orangnya suka bercanda. Mungkin di kelas dia ada yang suka bercanda kawannya. Nah ini tergolong dalam jenis sifat humoris. Oke sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Mikaela, Nida silahkan. Nggak ada. Oke kalau nggak ada kita lanjutkan naklah. Nah jadi itu perbedaan keragaman dari sikap, dari cara berpakaian, tadi dari hobi, dari kegemaran, dari makanan favorit, dari mata pelajaran favorit. Nah disini ada diagram. Coba siapkan dulu kertas buku atau kertas buku, pulpen atau pensilnya silahkan. Boleh kertas, boleh buku, boleh pensil, boleh pulpen. Sikaila sudah siap? Sikaila sudah siap? Tidak apa-apa di kertas aja nak kayak ada kertas aja. Kalau nggak dibuka. Sudah? Mikaela sudah? Nida sudah? Ya ibu jelaskan dulu instruksinya, cara menjawabnya. Nah jadi disini ada lima tabel, lima kolom, nama, sifat, dan kebiasaan. Nah tugasnya disini Mikaela sama Nida mencatat nama teman-temannya. Ada lima orang selain pian. Boleh nama teman, boleh nama keluarga. Ibu bebaskan. Nah kalau disini nama teman aja, Pak, sebenarnya naklah. Nah jadi boleh Mikaela catat lima nama temannya, Nida catat lima temannya, atau nama keluarganya, boleh juga nama keluarga naklah. Nah namanya siapa, lalu sifatnya bagaimana kawannya tadi misalnya, ibu contohkan, namanya misalnya Doni. Nah Doni ini sifatnya humoris misalnya. Lalu kebiasaan Doni ini apa? Biasanya suka membelikan permen kepada teman-teman. Nah itu misalnya. Coba Mikaela sama Nida tulis lima nama temannya beserta sifat dan kebiasaannya masing-masing. Silahkan ibu tunggu. Nanti ibu cek nama teman-temannya lima orang tadi. Pasti beda-beda nanti sifatnya. Yang teman akrab Mikaela mungkin, teman akrabnya Nida, nah sahabatnya siapa, boleh. Atau keluarganya, boleh juga. Nama lengkapnya boleh, nama panggilannya boleh. Boleh. Sifat tadi macam-macam lah kah, ada yang humoris, tadi kan ada rendah hati, suka menolong. Kita tinggal, jalan tiga. Boleh teman di sekolah, teman di dekat rumah, boleh yang dekat tempat tinggalnya, sama Nikaela, sama Nida. Atau teman di luar kota mungkin, silahkan. Atau keluarganya, silahkan. Tuliskan namanya, tuliskan sifatnya, tuliskan kebiasaannya. Nah, nanti kita share nama temannya masing-masing, beserta sifat dan kebiasaannya. Kita lihat. Pasti banyak keberagaman di sana nanti. Nah, jadi kita di sini belajar menganalisis seberapa tahu kita dengan sifat dan karakter teman-teman kita yang beraneka ragam tadi. Nah, pasti semuanya punya karakter dan sifatnya masing-masing. Pasti berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kebiasaannya misalnya suka suka bercanda misalnya atau apa, nah bisa. Lima aja nak kayak lima. Yang akrab aja mungkin jadi lebih tahu pian karakternya. yang teman terdekat Mikaela sama Nida. Tisah kanak di alienah kanak di tawah di tawah kubem kanak di kubemaan 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 kubemaannya kubemaan kubemaan selamat menikmati boleh laki-laki, boleh perempuan silahkan, tidak apa-apa atau cewek semuanya tidak apa-apa nanti kita cek sama-sama Mikaela sudah berapa anak? yang lain, tidak nomor satu, jadi gini ya, Nida nomor berapa anak? dua oke waktunya masih ada tenang aja enggak usah cepat-cepat selamat menikmati selamat menikmati ya Allah ya Allah 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 oke kita habis kita habis selamat menikmati selamat menikmati kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah tadi contoh sifat-sifatnya nak lah nah sopan sombong keras kepala rendah hati humoris humoris mungkin ada yang sama disini nah itu contoh sifat-sifat sebenarnya ada lagi yang lain baik hati nah bisa baik hati suka menolong misalnya ini aduh ke sini ya kata-kata kur boleh teman boleh keluarga enggak apa-apa kayak ada keluarga misalnya kakak sepupu atau adik sepupu enggak masalah nama panggilannya Cikin ada usaha nama lengkap kalau kepanjang oke oke play play Terima kasih. 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 Jadi yang sekelas makanya boleh yang kakak kelas atau adik kelas, enggak apa-apa. Terima kasih. Tidak, nomor berapa sudah, nak? Keempat. Empat, nah tinggal satu. Mikayla, nomor berapa, nak? Empat. Iya, sama nomor empat, tinggal satu lagi berarti. Nah, nanti kita lihat masing-masing sifat sama kebiasaan teman-temannya Mikayla sama temannya Nida. Pasti punya sifat yang berbeda-beda. Selamat menikmati. 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 Boleh kasih tahu Ibu Ernaklah kalau sudah selesai? Biar kita cek nanti sama-sama. Sudah. Nah, Nida-nya sudah. Mikayla gimana? Halo, Mikayla. Halo, Mikayla. Nah, Mikayla-nya keluar. Nanti masuk lagi. Nida, kita tunggu Mikayla dulu. Mikayla lunaklah. Mikayla-nya keluar tadi. Sebentar. Tidak. Tidak. Oke, sambil nunggu Mikayla. Nida, boleh bacakan satu dulu nama temannya beserta sifat dan kebiasaannya. Silahkan. Sifatnya rendah hati, selalu tolong menolong. Nah, namanya Sifat, sifatnya rendah hati, suka tolong menolong. Nah, Nida, suka ditolong apa sama si Sifat? Pernah apa? Ingatlah, Nak. Wah. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Ya, ada. Aku suka menolong. Aku suka menolong. Beri. 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 Jangan lagi yang berikutnya nama temannya, silahkan. Yang kedua siapa nama temannya, Nak? Jahra. Jahra. Sifat kebiasaannya apa, Nak? Humoris. Humoris. Nah, kebiasaannya? Suka bercanda. Suka bercanda. Nah, beda sama si Sifat sudah tadi, Nak. Nah, antara Sifat tadi, suka menolong. Rendah hati kan suka menolong tadi, Nak. Sifat tadi Nah ya Beda sama si Zahra yang Iya suka menolong Beda sama si Zahra yang humoris Jadi berarti suka bercanda Oke lanjut nomor tiga sambil nunggu Mikaila Tiga nama temannya siapa nak boleh bacakan Boleh Siapa yang ketiga Aksa Aksa Gimana sifat sama kebiasaannya Sopan Sopan Kebiasaannya Suka membantu teman Suka membantu teman Ya bagus Lanjut Nama yang keempat temannya siapa Zian Zian oke Sifatnya Sopan Sopan lagi sama oke Kebiasaan si Zian apa Suka menulis Suka menulis Nah Lalu yang terakhir siapa nak Yang kelima Zulfa Oke sifat Sifatnya Sopan Sopan juga sama Berarti ada tiga sifat yang sama tadi naklah Lalu kebiasaannya apa Suka membaca Al-Quran Nah gue suka membaca Al-Quran Nah jadi dari lima nama teman Senida itu punya kebiasaan Dan sifat yang berbeda Ada yang humoris Ada yang suka menolong Ada yang sopan Lalu kebiasaannya beda-beda Ada yang suka baca Al-Quran Suka menulis Suka bercanda Nah itu nama temannya Semuanya yang satu kelas Ada yang dekat rumah Kalau gak mau nampilin Jadi ada yang dekat rumah Ada yang di sekolah Oke ini Mikaela-nya belum masuk nak Oke sambil nunggu Mikaela Kita coba Nah ibu ini ada menyediakan soal Kita jawab sama-sama aja nakai Jika kita melakukan kesalahan Sebaiknya kita A. Minta maaf B. Minta uang C. Melupakan B. Tidak punya pak Nah menurut Tida yang mana Yang paling tepat Benar Iya benar Jadi A. Minta maaf Nah jika kita melakukan kesalahan Sebaiknya minta maaf Benar Jawabannya minta maaf Mungkin minta uang Biasanya minta uang Nah Kalau ada kesalahan Itu menambah kesalahan yang ada Jadinya kalau minta uang Lupakannya Kayaknya itu Kawannya mungkin nanti ada yang Masih rasa Gak serak Nah jadi harus Bisa diselesaikan dulu Nah tidak menyapa itu Gak boleh lah Nak lah Antara pertemanan itu Harus saling berhubungan Harus saling berkomunikasi Jadi benar Yang paling Minta maaf Kita lanjut Nomor dua Nilai-nilai kemanusiaan Nilai-nilai kemanusiaan Harus kita A. Sayang B. Lupakan C. Tinggalkan D. Junjung Tinggi Yang mana Nida Menurut Nida Sayang Harus kita A. Yakin A. Tinggalkan Junjung tinggi Yang paling tepat Kalau nomor dua ini Jawabannya D D. Junjung Tinggi Artinya Kita prioritaskan Kita Nomor satu kan Sebenarnya ini nilai kemanusiaan Apalagi Kondisi Indonesia Lagi dilanda Masalah Wabah penyakit Jadi itu nilai-nilai kemanusiaan Kita sedang diuji Jadi apabila ada yang punya kelebihan Harta bendanya Itu bisa didonasikan Ke orang-orang yang berhak di sana Karena kan banyak orang-orang yang butuhkan Pada saat Sekarang kondisinya kita yang lagi Kena wabah penyakit Oke Nomor tiga Jadi yang nomor dua Enaklah yang D Junjung tinggi Nomor tiga Ini Nika Ila masih belum masuk Mempertahankan harga diri Merupakan titik-titik setiap manusia A. K. B. Pilihan C. Kewajiban D. Kekuasaan Menurut Nida Yang mana yang tepat? Kewajiban 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 Yakin Mempertahankan hak diri Merupakan titik-titik setiap manusia Nah menurut Nida Kewajiban Tapi yang paling tepat Ini hampir mirip sebenarnya Hak kita Mempertahankan harga diri kita disitu Nah supaya Kita hidup aman Hidup kita Tidak di Apa namanya Tidak 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 dapat gangguan Nah Jadi itu hak kita Hak mempertahankan Harga diri Apabila kita Mungkin Langsung Nomor 4 Ini Mikaela Masih belum masuk Nomor 4 Tidak dapat menjelaskan pelajaran Maka sikap Nah sikap kita yang paling tepat disini Yang mana Kalau guru sedang menjelaskan A. Tidur B. Gaduh C. Reta A. Acu D. Memperhatikan Memperhatikan Iya benar 100 D. Memperhatikan Jadi Jangan tidur Neklah Nah Masa guru menjelaskan Dia tidur Nah tapi sering kita temukan Neklah Kalau guru menjelaskan Ini ada yang gaduh Biasanya dikelaskan Ngobrol dengan teman Di sebelah Misalnya Nah itu gak boleh Kita harus dengarkan dulu Penjelasan guru Nanti kalau mau berbicara Ada waktunya Saat Pertanyaan mungkin Di akhir pelajaran Oke nomor 5 Bagus Benar Sudah nomor 4 Dibandingkan Makhluk lain Manusia adalah Makhluk yang Paling sempurna Karena Diberi A. Keturunan dan perasaan B. Ilmu dan teknologi C. Akal dan budi B. Kekuasaan C. Akal dan budi Iya benar Nah jadi Dibandingkan Makhluk yang lain Dibandingkan hewan Nah kita itu punya Kelebihan Keistimewaan Karena disebut Makhluk yang paling sempurna Benar Karena C tadi Akal dan budi kita Itu karena kita punya itu Dibandingkan hewan Nah makanya kita sebagai manusia Harus bersyukur Kita gunakan akal dan budi kita Dengan sebaik mungkin Nomor enam Sikap yang perlu kita hindari Dalam pergaulan adalah Nah yang Tidak boleh kita lakukan Berarti kalau yang dihindari A. Mendoakan orang lain B. Menjemu'oh teman C. Memberikan bantuan D. Memberi Semu'oh teman Jelek-jelekkan teman Mungkin sejenis itu Enaklah Kayak Pokoknya Kayak semacam Mengguying Nah yang Kalau yang lain itu Positif malah bagus Lagi mendoakan orang lain Berikan bantuan Kalau temannya Misalnya Ketinggalan pulpen Atau pensil Nah itu hal-hal sederhana Sebenarnya Tapi sangat Bantu Lalu memberi semangat Itu kalau temannya Misalnya lagi Tidak naik kelas Nah itu perlu Diberikan semangat Jangan dijauhkan Nanti Tambah drop dia Lanjut Nomor tujuh Sikap yang harus dihindari Dalam pergaulan sehari-hari Adalah Ini yang tidak boleh kita lakukan A. Berani B. Sombong C. Sopan D. Suka berbagi Sombong B. Sombong B. Iya benar Nah sombong itu Tidak boleh tadi Sudah kita bahas di atas Sombong itu kan Kayak menganggap Punya dia Yang paling bagus Dibandingkan Punya orang lain Nah Jadi sebaiknya Sikap seperti itu Tidak boleh kita terapkan Jadi Yang lainnya itu Bagus Positif Berani Sopan Suka berbagi Nah itu yang harus Kita lakukan sebenarnya Jadi benar Yang dihindari Yang baik Mudah aja Carinya yang negatif Cari anak lah Oke nomor delapan Bergaul dengan teman Dari semua kalangan Akan menambah A. Persatuan B. Persamaan C. Pergolakan D. Pengelompokan Persatuan Iya benar Persatuan Nah di Kelasnya Nida Pastikan beda-beda Asal-usulnya Mungkin ada yang dari Tanjung Atau dari Barabai Mungkin Nah Jadi itu kan Ada perbedaan Latar belakang Atau mungkin ada yang Beda agamanya Ada yang Islam Ada yang Kristen Nah itu tidak masalah Atau ada dari yang Suku berbeda Dari Suku Banjar Suku Betawi Mungkin Suku Batak Nah itu jadi Malah jadi kekayaan Nak lah Jangan jadi penghalang Untuk bersatu Nah jadi itu jadi Salah satu kekuatan Oke kita lanjut Nomor 9 Tunggu dulu nak Ini Zoom ini nak 40 menit Jadi Nida matikan dulu nak lah Dikeluarkan dulu Nanti langsung masuk nak lah Langsung masuk lagi Ini keluar dulu Habis itu langsung masuk Soalnya waktunya mau habis nih 40 menit Keluar dulu nak Nanti masuk lagi Langsung lah Oke Kita keluar dulu Terima kasih Sajah 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 Sajah